dan salah satu karamat alimul alamah ketika beliau masih tinggal di karatun setelah selesai beliau itu pengajian lalu ada yang minta banyak guru minta banyak asan binilun mengidam ganjir guru anak makan dulu anak memakan rambutan kadang musim rambutan iyalah kasihan diambilkan di jendela biar sebagi asa ada makan-akan minum makan mudah anak ikan cerdas mambil di jendela aja ini orang wali menang kita ada wali ke belakang rumah mambil kebonnya ada dan pada suatu musim kemarau yang panjang ini terjadi tahun 67 bahari itu kemarau 11 bulan banyu di batang banyu itu berlumut berulat pulang banyunya oh ma'an karing pada suatu musim kemarau yang panjang dimana hujan sudah lama tiada turun sehingga sumur maka cermat maka cermat maka cermat maka cermat hujan akan segera turun melihat yang demikian hal itu banyak datang kepada beliau mohon minta agar hujan turun jadi datang jadi datangan bahari guru di mapak pomaan karing sumur karing mandi kebatang banyu ya karing juga batang banyu sudah 11 bulan lalu ujar sidin lamun kita sumber minta hujan salang mengumpulkan orang bahari bisa juga tahun 68 71 hujan 10 bulan sudah itu almarhum kieh hamid pasuruan sidin turun imbahnya sidin turun mbak amin sidin balum habis lagi berdoa gelap langit balum lagi orang bulikan jimbus hujan sarianan semalaman makbul doa sidin sidin turun waktu itu karena orang-orang sumber yang minta hujan ini disunatakan binatang-binatang peliharaan dibawa dan sunat membalik baju baju ibu-ibu yang dibalik jangan kotang tak salah baju 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 yang dibalik tanda kita tobah hajat Tuhan maka pada waktu itu datang laun guru ini guru sudah hujan kasing turunan dimapa masyarakat sudah pusing maka ujar guru aja keluar sidin pada waktu itu kamu ke rumah di muka rumah ada jambu air hari halus laun pohon pisang dibu yang sidin pohon pisang itu masuk insyaallah hujan hujan sarianan semalaman banjir karena orang nangwali apa bila minta kepada Allah segera Allah mengabulkan lau aksama Allah la abar dikalaunya meminta atas nama Allah misya Allah itu bersegera mengabulkan doa orang nangwali Allah bersayang sangat sayang wonsidinnya lalu dikabulakan doanya tamasok kita mengambil barakat barataan sama aja kalau goyangannya pohon pisang diguyang dengan niat minta hujan hujan namun kita pampang goyang samud gata lengkal luar hanya lain lain kalau butakannya kan goyangannya lain ilmunya lain menuruti pindah sama aja pah maka dengan goyang sidin pohon pisang itu langsung hujan ini berkat orang nangwali itu Allah Allah kasih lawan sidin semua permintaan sidin itu dikabulkan ada pun kita nang awam Allah Allah memberi kepada kita doa nangkabul itu kadang kadang beluman lagi nangkabul menurut kehendak kita nabi Allah Daud berdoa sin bima Allah menjawab ya Daud turidu wa uridu wa layakunu ilama uridu wahai Daud ikam berdoa ikam bisik kehendak aku pun bisik kehendak sekali kali kehendak engkau itu kada pernah terjadi ampun aku terjadi makanya orang kitab hari apa nanti kadar akan Tuhan saja karena Allah ta'ala itu belum mengabulkan doa kita ada hikmat karena Tuhan berfirman aku ujar Tuhan belum mengabulkan permintaan hambaku si Anu si Anu bin Anu yang berdoa itu aku takhirakan aku sangat gembira dan mendengar doanya di kalah tengah malam yang gelap bulit berdoa Tuhan Tuhan sayang kena dulu amun aku bari jatuhan ini malam esoknya ada berdoa lagi guring nge-nya sudah dapat aku takhirakan supaya lebih takar kepadaku dan doanya aja Tuhan belum aku kabulakan kena dulu kada di waktu itu dikabulakan ditakhirakan hikmatnya napa beberapa banyak balan akan menimpannya dihindar Tuhan diganti dengan kesehatan keapian ada jatuh hikmatnya mbah dapat duit yang banyak orangnya karena satrok ada papa juga orangnya karena itu aja cuma segar kapan ngajian kawa makan kawa pantang jaring makannya aja jaring mantah makan daripada sehat rahmat Tuhan jadi Allah menurut berdoa menurut menurut kandak bukan kandak namun bertapatan kandak kita kabel berdoa dikhidrat berdoa dikhidrat lanjuran jadinya bagi 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 belom kabul ya kop men dua tahun sudah berdoa ayat hidup kan kalam butuh latar udah mustaki banyak benar aku habis sudah belom kabul aja eh tanang aja kan kain berdoa aku kain sudah berdoa minta sungi kain balu man jas ditakut dengan hikmat Allah ta'ala ini tambah akrab ini biasa menyempat kaya hantu hujan karena kaya hujan-hujan turun bedom lalu ini menyempat hantu hujan berdoa kaya kaya singkabulan kaya cuma ada hikmatnya ini sayang menyempat iya iyang menyempat nong sudah hantu hujan demi dia kaya aku sudah Tuhan disempat bini iya iyang umang aja kaya asabaganah ada hikmatnya kadang-kadang doa kita itu belum lagi dikabulakan Allah kehidupan laki bini itu nang asal ranggang nang asal laki pang ramput bumpih nah itu barakat berdoa jangan lupa kata berdoa doaan laki mudah-mudahan dapat hidayah perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala lamun laki tersadar dapat perlindungan Tuhan raneh ini kan nang laki pandustak nang bini mayona ini seki kira ujar orang waini nang sa'iya sakata hmm sa'ujud sa'nyawa dan sa'rahasia nah itu orang hidup laki bini nang ang sa'iya sakata lalu timbul istilah bahasa orang waini harmonis jangan haru-haru menangis lalu pun doa sukih balung itu aja hidup hikmat Allah bagi orang yang berdoa itu dikabulkan ada hikmat belum dikabulkan ada hikmat bukan ditolak masanya bener aja balung jadi ditugul aja berdoa kadang-kadang doa kita belum lagi kabung anak-anak menerima hasilnya berdoa mudahan lapang aku aja berdoa bahari mudahan ya Allah aku dimudahan Tuhan ya sukih si din orang hulu sungai jadi bahasa banjar raja si din berdoa sekalinya tuh kadang sukih anakku beluman aku mati sukih udah di si din ada aja kalau hasilnya kadang-kadang nang nini berdoa berhikmat kadang-kadang kabul aja kai waras banar biasa kai datang pokok 1 berjudi lagi kai demi kai lontas bih aja di rumah baca koran kai ditakuni apa kai aku insab kai umur ke 70 parah dan pamur pilihan ya kai kan ada ada hikmat lalu di mapak kita anak awang ini aduni astajib laku mintalah jertulon aku miscaya aku kabul akan tunggu libat doa hasilnya urusan Tuhan hak kita tetap meminta dan setengah daripada karamat Tuhan guru Syekh Haji Muhammad Gaini bin Abdul Gani pada waktu pelaksanaan saya Muhammad 189 kebetulan pada masa itu musim hujan hingga banjir lalu bermasak ada kawak dimana tanah yang timbul ada banyak ada bicara ratus lagi paling sedikit 500 beli dimana sama anda lalu datang si din di mapak guru dikat si din bari tiga kali banyu insyaallah turun baluman si din bulik turun banyu isok harinya karing ujar orang bari itu kata sapa air nyesapa air menyapa banyu api imbah di sapa api itu turun kan banjir lagi banjir nintu imbah nya disapan itu turun banyu dimana kita hendak itu tanah itu timbul kembali itu ada ilmunya bagi orang yang belajar dan ketika beliau sedang mahadiri selamatan dan kemudian disoki jamuan makanan oleh sebul bayi maka tampak jamuan yang disokokan beliau itu kada habis ditakoni guru sudah habis sudah makan kanyang lalu makanannya kada bauna yang lain dapat ambil barakat ini ambil barakat tapi bisa terjadi bahari ulun saruan lons sidin dikira orang sok makanan itu sudah dimakan sidin dam kamar diandam kamar tuan rumah lons hadirin mengira ini sudah makan saya masuk makanannya habis jadi tuan rumah mana orang ambil barakat sahaja gurunya bahlum lagi memakan orang ambil barakat tadi bang maksa ke rumah mencari karena karamat seorang wali itu bisa makanan sedikit jadi banyak karena pernah terjadi di zaman rasul sallallahu alaihi wassalam salah seorang sahabat menjamu rasulullah kambingnya sikung lalu bawa rasulullah sahabat penampian sayangi di kiaus din beretakan ujar sidin ikam menyuruh lonako sahabat nangkut sayangi aku sayang beretakan dimampak jertuan rumah rasul sallallahu alaihi wassalam duduk ayo jesen aku tolong kau masuk sosial makanan sampai tuntung makanan ribuan sahabat kada bauna kambing nah ini salah satu karamat yang diwarisi oleh wali-wali Allah pernah terjadi di kalampayan waktu itu nangkada makan di masjid sebuahan di rumah lagi enam buah rumah makanannya sejidir iwaknya namun dimakan kira orang enam ratus habis nangkada makan itu tiga ribu lagi jadi karena siap bawa nangkada marak guru lalu jago rusan menjali temu nangkada memenderi guru apa disini lama anugur banyak nangkada belum makan nasinya sepanjir oh iya duduk ulur piring sidin sidin duduk aja kaut kaut iwaknya lor nasinya terus terus sampai piringnya tiga ribu lima ratus buah kada sing unaan makna kada bu una imbat tuntung itu bagian tuan guru yang banyak di kamar belum makan sorongi pian panggur aku berdu dia tuntung sampai sidin lagi makan sampai berbagi bagi di kulilingan jiran menjiran ternyata masih balabihan barakat sidin nangtuk ngkau nah ini orang nangwali dengan barakat sidin makanan sedikit pun jadi cukup ya habib ja'amfar bin sheehon lebih lima ribu lagi belum dapat nasinya nasi kotak yang diparing ketumbuh bagi di padahorong dokiah hamid duduk sidin bahari 4 habib 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 ja'amfar duduk situ sampai habis berbagi semuanya batuyuk lagi nasinya berlebih habis nangmakan berapa wani habib ja'amfar betakun pak kiai gimana ini ah itu urusan tuh nangm mencukupakan cuma kita me itihi banaraja di itihi jisiden panci ni itu dimusyahadahkan han ada ilmunya ampun orang dimusyahadahkan di panci ni to pahum man kademuh habis sama guru dia ini itihi jisiden makanan ni itu nanang kademuh habis panci nang halus di musyahadahkan non panci nang gana berarti banyak kalau isinya lalu disurung akan masih banyak isinya pada tamu nang makan ini ilmu seseorang untuk ada sama orang makan motor bari aku ada besi paranah marina motor diangkat sidin besi ulin lombisi sirap lamun ikam sen metih motor tak berhira ikam angkat kada kawa mbak bian jauh kenapa jadi kawa aku musyahadahkan ini memotoran kalau mengangkat cucuk aja kalau motor jadi ilmu seseorang itu mencucuki keadaan